Hai ini mentalnya kayak roket ini Ayo kita lihat speknya apakah dia mumpuni Hai sehatnya sih Oke halo semuanya teman-teman kembali lagi channel fake iguana Oke teman-teman jadi pada video kali ini seperti biasa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua jadi pertanyaannya ini tentang mutasi pada iguana teman-teman nah jadi mutasi iguana ini biasanya terjadi pada mulai ya mulai pengalaman saya ini mulai terjadi pada iguana Juvenil kalau enggak minimal ya baby up lah itu sudah mulai mutasi tapi kebanyakan Juvenil teman-teman Juvenil ya Nah dia bertanya kalau baby iguana itu sudah kelihatan mutasinya belum Nah kalau sepengalaman saya itu masih belum ya sudah saya jelaskan tadi minimal baby up tapi tuh jarang sekali terjadi teman-teman mungkin itu terjadi pada iguana yang mempunyai genetik belang gitu ya atau hybrid dengan tobago itu nah kebanyakan mutasi itu pada iguana Juvenil dimana macam-macam mutasi ini banyak temen-temen contohnya perbedaan mutasi antara Ares dan roket ya nanti Oh harus di depan jadi kalau untuk Ares ini mutasinya condong ke granit ya ke granit kalau Ares ini ke belang-belang tapi masih belum full ya itu sudah mulai mutasi ukuran Juvenil bahkan Ares ini ukuran masih belum Juvenil lah baby up lah dia sudah mulai mutasi teman-teman ya roket juga baby up agak gede dikit ya belum Juvenil pokoknya pokoknya baby up Nah kita lihat baby iguana di kandang indoor itu apakah ada yang sudah bermutasi atau belum ya kita lihat green ya kalau red kan sudah jelas mulai dari baby dia itu sudah ada coraknya ada belangnya dan semakin besar warnanya akan semakin merah tapi bagian dadanya ini ini akan tetap hijau teman-teman nah semakin besar semakin besar warna hijau di dadanya ini akan semakin kecil dan nanti akan hilang dengan sendirinya teman-teman Oke jadi kita cek di kandang koloni ya di baby iguana koloni kontainer box apakah sudah ada yang mutasi kita lihat yang green-green ya Oke Oke teman-teman ya ini mereka lagi tidur semua ya ini malem sudah kata lagi tidur ini pupnya besok kita bersihkan sambil dijemur ya ini juga pupnya nah ini baby iguana kita pindah dulu nah ini kita lihat ya contoh mutasi Ares bentar kita bersihkan dulu nah Ares itu seperti ini teman-teman lebih ke ush lebih ke belang-belang ya seperti itu Nah kalau eh Ares ini roket Nah kalau Ares itu warnanya lebih ke granit Nah kalau granit ini condong ke warna kalem-kalem teman-teman ya ke silver abu-abu gitu lah warnanya ya makanya ekornya Ares dan roket penting juga berbeda dimana Ares ini ekornya itu sudah mutasi lah hitungannya warnanya ke coklat-coklatan Hai dan ini kan masih hijau jadi setiap individu itu mutasinya berbeda-beda teman-teman ya Nah sudah ya sudah puas kita akan lihat mutasi dari para baby iguana ini yang ada di samping sini kita lihat mutasinya seperti apa Oke jadi ini ya Hai para baby iguana yang masih belum pindah ke kandang Hai rok e ke kandang ruji teman-teman ya masih belum ada yang memenuhi Ayo kita lihat apakah ada yang enggak ada yang mutasi ya itu retret semua yang belang-belang itu kalau untuk green masih belum temen-temen ya setahu saya ya ada sih tapi yang genetiknya benar-benar bagus mungkin ya ini tadi saya kasih makan banyak temen-temen habis termasuk sama batang-batang yang kecil-kecil ya habis semua tapi kelihatannya ini habis book juga jadi agak kempes mata apa perutnya Hai ini pun ya dulu nah ini ini mentalnya ini ini mental roket ini tapi masih bisa di handle teman-teman Hai nah ya ntar saya fokuskan dulu ini mentalnya kayak roket ini kita lihat speknya apakah dia mempunyai Hai efeknya sih biasa ya Hai coba kita taruh ya dia yang paling defense sendiri teman-teman Aduh aduh dia yang paling defense tapi masih bisa di handle lah dan coraknya ini kalau enggak kelihatan sih dia nah gimana Hai corak mutasinya ini sama dengan roket ya satu garis merah di depan dan ini ada garis garis merah lagi temen-temen di belakangnya di sini ya bentar nah disini di jempol saya ini ini kalau temen-temen lihat ada semburan garis merah di kamera tapi kalau saya lihat jelas ini ini sudah mulai mutasi temen-temen ya tapi masih sedikit masih enggak begitu terlihat jelas ya ini mutasinya nanti akan seperti roket bergaris-bergaris ya seperti roket kita lihat ini juga ntar saya cek dulu ini masih belum ini teman-teman ini awal lahir aduh mana sih nah ini awal lahir memang benar-benar hijau temen-temen tapi sekarang ini ada aduh ada semburan-semburan merah ada semburan-semburan merah ini red ya ini red iguana yang baru mutasi temen-temen baru muncul warnanya jadi ini bukan tok green atau tobago hybrid ya tapi ini adalah red iguana temen-temen moncongnya pendek ya ini habis pup ini ini ekornya agak kurus ya pembesaran dulu di sini nanti kalau sudah besar baru pindah ke kandang ruji temen-temen oke temen-temen jadi tadi saya menemukan satu green iguana yang sudah mulai bermutasi ya dimana mutasinya ini sama seperti roket nah jadi mutasinya sama yaitu lebih ke belang tapi masih belum terlihat jelas temen-temen soalnya kalau dilihat langsung ini dia masih ada apa ya coraknya ini masih belum begitu kuat jadi masih awal mula mutasi ini ukurannya BB up ya BB up ini sama dengan mungkin tapi kalau roket itu agak besar dikit temen-temen baru kelihatan garisnya tapi ini ya mungkin nanti agak besar dikit baru bener-bener kelihatan garisnya soalnya ini masih burung ya untuk garis mutasinya temen-temen oke jadi mungkin cukup sekian ya vlog saya kali ini tentang menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya apakah BB iguana sudah mulai bermutasi ya sudah saya jawab tadi iguana bermutasi itu setidaknya minimal itu ukuran BB up tapi kebanyakan itu pada saat juvenile dan mungkin ada yang sudah permutasi pada saat masih BB itu mungkin ya gacuan-gacuan temen-temen dimana mungkin mempunyai genetik yang bagus belang ya yang benar-benar belang ataupun dia itu top bago hybrid temen-temen ya top green top bago hybrid dengan green iguana oke jadi jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana leopard gecko kura-kura sulcata dan fear the dragon terima kasih semua aduh suara saya agak terganggu ya bye memaak terima kasih OK meeting teman bing ya sif scenik Terima kasih telah menonton!